Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pemerintah Kabupaten Jember memberikan penghargaan dan tunjangan kehormatan kepada puluhan penghafal Al-Quran. Program beasiswa juga diberikan kepada warga Jember yang menghafal satu jus Al-Quran. Sebanyak 26 penghafal Al-Quran mendapatkan penghargaan dan tunjangan berupa pingkisan dan uang tunai dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan dan tunjangan diberikan oleh wakil Bupati Jember Mugit Arif di Musola Al-Ihtihad. Penghargaan juga diberikan kepada Imam Sholat Tarawih, Bilal, dan pembaca Tadarus di Musola Al-Ihtihad. Penghargaan ini sebagai penyemangat bagi masyarakat Jember untuk menghafal Al-Quran. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri menargetkan 2.000 penghafal Al-Quran di tahun 2019. Penghafal Al-Quran juga diharapkan mampu mengkaji isi kandungan Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi suatu yang sangat istimewa sekali dan tentunya dengan penghargaan yang diberikan ini bisa menjadi motivasi bagi masyarakat Jember khususnya para pencinta Al-Quran. Tadi disampaikan bahwa tahun 2019 ini ada 2.000 rencana penghargaan. Saya sangat yakin bahwa Jember mungkin bukan hanya 26, karena saya melihat di berbagai lembaga itu sekarang banyak yang menggalakkan tentang ini, tentang Tafil Tuhan.